Bapak, Bapak, Bapak. Bapak, 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 Bapak. Bapak, 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 Bapak. Bapak, 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 Bapak. Bapak, 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 Bapak. Kami ingin aksi ini aksi damai, aksi yang damai kita adanya hal-hal yang sudah terjadi di luar sana. Kenapa kami berdiri di sini? Jika terjadi hal-hal yang tidak di luar sana, kami dari desa yang akan bertemu jawab. Misalnya terjadi sampai di luar sana, kita di desa akan diberatkan dengan apa? Misalnya mencarung, kita akan banyak merugikan. Apalagi di sini banyak teman-teman suci. Jadi kami berharap silahkan teman-teman berorasi, mengampaikan aspirasi. Kami harapkan dengan aksi yang damai ya. Oke, saya berikan di depan. Tapi kami berikan waktu ya. Kami berikan waktu 10 menit. Oke, 15 menit di depan burbang, tapi dengan damai. Tidak ada bahasa yang memprovokasi. Berita terima kasih. Pak Polisi, Pak Polisi, sama Polisi pelecew Pak Polisi, Pak Polisi, saya minta Polisi! servers. Pakyou Mada, bapak, bapak, ibu, ibu pecalak, orang tua lalu in pohon kami di depan adat kami ingin memohon izin, memohon izin menengahkan asli-asli dari salah satu perwawilan pe troisnm yang ada disini kami ingin mendengar apa yang menarikkan kami juga kami juga saya juga ingin mendengar salah satu pelajaran untuk pengunasi disini mendengarkan kami ingin mendengar Tuhan-Tuhan Tuhan Tuhan silahkan silahkan ayo Bapak-bapak ayo Bapak-bapak kami mau bongkit kami mau bongkit kami mau bongkit kami mau bongkit untuk bongkit saya sangat sayangkan itu ini tugas kepolisian bukan tugas kecalang ini yang perlu tegak saya sampaikan buasanya aku kita sore hari ini merupakan yang ditunggalkan oleh kepentingan raja kita berdasarkan kajian kita berdasarkan kajian kita sampaikan di depan judul DPR semoga dewan peruatian rakyat betul-betul dewan peruatian rakyat bukan dewan peruatian partai yang bawa jual-jual partainya ataupun dewan peruatian rakyat itu yang kita harapkan pada hari ini izinkan kami untuk kumpul supaya aku sekali untuk menyampaikan aspirasi yang kita takung dari seluruh yang memasakkan jangan dihalangkan lagi jangan dihalangkan lagi bapak lagi dibenturkan pada bapak-bapak kita bapak-bapak kita yang saya hormati itu kasih polisi hanya bukan bapak-bapak yang punya tugas bapak-bapak selamat siang selamat siang selamat siang selamat siang hidup barang desa hidup barang desa hidup barang desa hidup barang desa wahai bapak-bapak pejabat yang ada di dalam wahai wakil-wakil kami kami disini bersuara atas sama masyarakat atas sama rakyat maka dari itu datangilah kami bapak-ibu pejabat yang disana kalian itu dipilih bukan di loteri maka dari itu kawan-kawan sekalian bahwa BBM per hari ini minyak gori hentul yang naik per hari ini itu adalah masalah yang mungkin dirasak dikatakan oleh masyarakat kita masalah yang mungkin sampai di atas rumput maka dari itu para bapak-bapak pejabat ibu-ibu bapak-bapak sekalian bapak-bapak polisi bapak-bapak pejabat kami disini menjuarakan suara-suara masyarakat kami disini tidak muka tanpa kajian kami bahagia suara bapak-bapak ada satu hal yang ingin kami sampaikan tolak G20 apabila G20 tidak akan komodit UMKM tidak berhubung UMKM dan tidak menjadi strategi pemulihan Ebron Hibani maka kami siap menolak itu maka dari itu ketika G20 menjadi Ebron nasional tidak akan timba ketatkan tona kita akan menolak terima kasih di Indonesia selamat sore kawan-kawan selamat sore kawan-kawan siapa yang bertanya berapa kejutan teman-teman disini takut berapa kejutan teman-teman takut Pada sore hari yang panas ini kita kembali berada di dunia Menyuarakan hak-hak rakyat yang telah dirampas Oleh para pejahat rakyat yang muncul di sebuah kandung ini Akan tetapi banyak orang-orang di luar sana yang menyatakan bahwa Maha siswa tugasnya hanya kuliah Maha siswa hanya boleh melakukan penelitian Maha siswa hanya berkira-kira menyuarakan kebenaran di hadapan pemerintah Akan tetapi dengan segera kita menyatakan pada sore hari ini Bahwa itu salah, apa teman-teman? Salah! Jika bukan kita, jika bukan kita yang membelah hak-hak rakyat Maka siapa lagi yang akan membelah hak-hak rakyat Dan mendengar rintian rakyat Karena pemerintah kita, selingkau mereka telah dipenuhi kotoran Sehingga mereka tidak waktu lagi mendengar rintian rakyat kita Bangsa kita Indonesia adalah bangsa yang penting Maka tetapi rakyat kita tidak mampu Menterjakan rakyat Indonesia Maka Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita berpikir kawan-kawan bahwa kita di Bali, kita ditempatkan bagaimana kita terlalu bergantung pada sektor pariwisata. Dan kita lihat hari ini, di masa pandemi COVID-19, ibarat satu perah, Bali di tinggal begitu saja. Terima kasih. Bagaimana kita kawan-kawan, apakah kita terima dengan hal itu? Apakah kita terima dengan hal itu? Maka di sini kawan-kawan, kita juga mewakili semua rakyat Bali, kita mewakili masyarakat Bali untuk menyesuaikan rakyat Bali. Karena yang kita minta, tidak hanya di bukannya pariwisata, tetapi bagaimana pemulihan HAA pariwisata, HAA bekerja, yang bukannya pasang pandemi COVID-19, telah diambutasi kawan-kawan. Semoga! Mari kita bersemangat di sini, kita bersama-sama menyuarakan apa yang kita suarakan ke waktor. Jangan takut, kita semua bersaudara, kita berada di sini dengan aksi damai. Maka dari itu, mari kita berpikir semangat, kita lagi bawa kan hidup masyarakat Indonesia! Berapa! 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 Bapak-bapak, ibu, ibu, keluarga kami, saya ingin mendengar suara dari bapak-bapak, ibu kami, berjalan. Kami ingin mendengar keresahan-keresahan. Mungkin pesan atau untuk saran bagi kami, adik-adik, anak-anak, anggap kami anak-anak kalian. Saya ingin mendengar, saya ingin mengundang, berjalan. Bapak-bapak, ibu, keluarga kami, berjalan. Saya sebagai putra daerah ingin mengajak bapak-bapak untuk mendengar sejarah bapak-bapak. Silahkan bapak-bapak, saya mengundang, saya mengundang bapak-bapak yang ingin mengundang. ya sudah teman-teman kita bersama 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 terima kasih terima kasih penyampaian aspirasi dari kumpulan mahasiswa yang mengatakan kelompok Cipayung mereka menuntut penstabilan harga minyak BBM serta bahan pokok lainnya jika hal itu tidak terjadi mereka bahkan mengancam akan menolak gelaran G20 jika tidak bermanfaat bagi UMKM di Bali mereka saat ini akan melanjutkan aksi ke depan kantor gubernur Bali eh bro ngapa lu kantor kemen lagi guys guys ada sekitar 150 peserta demo yang hadir ini mengatakan orasinya di renonden pasar ini tabungan lagu tak pembebasan di bawang pasat di lari berjalan berjalan dan jalan di tersebut kita sepakat kita bersama masyarakat kita bersama masyarakat Pertara Pemunatan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima kasih. Terima kasih.